Ibu Sambung Vanessa Angel dikabarkan resmi menggugat cerai sang suami Dodi Sudrajat. Lantas, apa penyebab puput gugat cerai sang suami? Simak ulasannya berikut ini. Ibu Sambung Vanessa Angel dikabarkan menggugat cerai sang suami Dodi Sudrajat. Hal ini diungkapkan oleh pengacara puput dalam keterangannya yang beredar di media sosial. Klien kami memutuskan berpisah baik-baik dengan saudara DS, kata pengacara puput Halim Perdana Kusuma. Puput diketahui menyerahkan kuasa atas gugatan cerainya terhadap Dodi kepada pengacara. Adapun gugatan cerai puput telah teregistrasi di pengadilan agama Jakarta Pusat. Belum diketahui penyebab puput menggugat cerai sang suami. Namun diduga pasangan yang menikah pada 2016 itu mengalami perselisihan selama bertahun-tahun hingga akhirnya memilih bercerai. Diketahui, ibu tiri Vanessa Angel dan Dodi Sudrajat sudah pisah rumah sejak 3 bulan terakhir. Pihak pengacara puput lantas memberikan tanggapan soal tudingan pihak ayah Vanessa Angel berselingkuh atau melakukan KDRT. Pengacara puput Sudrajat buka suara soal gugatan cerai kliennya. Pernikahan puput dan ayah Vanessa Angel Dodi Sudrajat yang terkesan romantis ternyata hanya di permukaan. Ibu tiri Vanessa dan Mayang itu ternyata memendam masalah bertahun-tahun. Ia dan Dodi sudah sering ribut bahkan 3 tahun sebelum Vanessa meninggal. Permasalahan ini sudah dari 2018, karena Mbak Puput menjaga agar keutuhan rumah tangga berjalan terus karena ada anak. Tapi terakhir di 2022 ini permasalahan gak bisa dibendung lagi. Makanya Mbak Puput sudah bulat untuk mengajukan gugatan di pengadilan agama Jakarta Pusat, ujar sang pengacara. Kita lihat di media harmonis dan romantis tapi kita gak tahu di dalamnya, sebelum almarhumah Vanessa meninggal terjadi percekcokan, soal penyebab pertengkaran pengacara tak mengungkap detilnya. Ia hanya menyangkal kalau ini tak kaitan dengan adanya orang ketiga, faktor ekonomi maupun KDRT. Prinsipnya hanya ketidah harmonisan, tidak sependapat dalam berjalan baik pekerjaan gak bisa disatuin, ujar pengacara, kalau orang ketiga gak ada, faktor nafkah gak ada KDRT juga gak ada, yang membuat memuncak perselisihan di 3 bulan terakhir pisah rumah 3 bulan, ide-ide sudah gak sejalan lagi sehingga bisa mengganggu pekerjaan finansial itu yang krusial. Sebelumnya, Dodi diduga sudah berusaha merayu menunjukkan sikap perhatian pada puput setelah sang istri ngode galau, Dodi membocorkan sifat asli puput yang selalu sayang pada Mayang. Sejak lahir kamu gak pernah mengenal mama, karena mama harus pergi untuk selama-lamanya meninggalkan bayi mungil yang bernama Mayang, dan selama 12 tahun, Deddy yang mengurus merawat menjaga dan mendidik Mayang sendiri tanpa mama, Sampai akhirnya Allah memberi Deddy jodoh, dan Mayang mendapatkan mama sambung yang sangat menyayangi Mayang dengan setulus hati, tutur Dodi. Semoga mama puput bisa menjadi pengganti almarhumah mama Lucy, walaupun mama puput sebagai ibu sambung, tapi melihat kebersamaan Mayang dan mama puput di foto ini, betapa Mayang sangat sayang juga dengan mama puput, lanjut Dodi. Puput juga menegaskan kalau ia tetap akan menjadi ibu tiri yang baik buat Mayang, ia menyangkal menendang Mayang setelah Cika terciduk rekaman sendirian tanpa kakak tirinya itu, Enggak ada pecah-pecahan gitu gak ada, lihat saja nanti, seru puput, maksudnya biar pas kebeneran ini juga lagi sendirikan Mayang gak bisa ikut, lagi gak bisa ikut, terus ini ada resekel lagu yang kebetulan nyanyi sendiri, ujar puput. Terima kasih telah menonton!